Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Alia Alia Jawa pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana Cara menginstall font latin keren Jika kamu sekalian Seorang desainer grafis atau pemula Pasti sudah tidak asing lagi Dengan yang namanya font Font ini ada banyak sekali jenisnya Salah satunya yaitu font latin keren Setiap font memiliki bentuk Dan karakteristik yang berbeda-beda Sehingga pengguna font cukup penting Untuk mempresentasikan Produk yang tidak dijual Atau supaya terpenarik Ya bagaimana cara Menginstallnya Seperti ini contohnya Font-font seperti ini Ini karena dibawaan laptop Maupun dibawaan Bawaan komputernya Tidak ada ya Seperti ini di photoshop Maupun di korelin juga bisa Ya Oke bagaimana cara Menginstall font tersebut Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Mari kita mulai caranya Oke Bagaimana teman-teman kita buka Google Chrome Setelah itu kita ketikkan .font.com Setelah itu kita enter Maka tampilannya akan seperti ini Ya disini banyak pilihan Dari Model-model font tersebut ya Bila mana Di salah satu font ini Ada yang Anda menati Atau Anda yang cari Kita tinggal klik download Disini ada Mungkin ratusan font ya Kita Cari-cari dulu ya Yang Font yang Kita minati Oke setelah ketemu Font yang kita cari Kita bisa klik download Klik download itu ya Disini sudah mulai mendownload Dari satu persatu font tersebut Ya Bila mana Yang kita cari Tidak ada Atau Belum kita temukan Kita bisa mengetiknya Bila mana Kita sudah mengetahui Nama font tersebut Dengan cara mengetik di kolom Check atau kolom Kolom pencarian tersebut Kita di kolom tersebut Kita tinggal mengetikannya Nama dari font tersebut Oke setelah kita ketik kita klik Setelah kita ketik kita klik Setelah itu akan tampil Setelah itu akan mengetik di kolom pencarian tersebut Atau muncul nama font tersebut Beserta modelnya ini ya Seperti ini ya Ini banyak digunakan Ketika membuat desain itu ya Font latin seperti ini ya Kita tinggal klik download Oke kita cari lagi ya Beberapa nama Bila kita sudah mempunyai nama-nama font tersebut Kita tinggal Ketikkan di kolom pencarian Disini kita tinggal download Kemudian ketik kembali Oke setelah kita selesai Mendownloadnya Maka kita tiba waktunya Untuk menginstall dari font-font tersebut ya Kita praktekkan sekalian Bagaimana cara menginstallnya Font tersebut Oke kita langsung masuk ke tempat pendownloadan Atau folder pendownloadan ya Kita Ini karena baru saja kita download Maka masih ada di Tempat downloadan Kita bisa klik kanan Setelah itu copy Kemudian kita pindahkan dulu Ke local disk ya Kita fontnya simpan disini Kita file-nya ya Kita buat folder baru ya Setelah itu Kita paste kan Atau salin disini ya Ini sudah Semua tersalin Setelah itu kita block Seperti ini ya Atau kontrol A bisa Setelah itu kita Kita klik kanan Setelah itu Kemudian kita Extract all Ya ini sudah ter-extract semua Oke Untuk Supaya kita bisa Menginstall semuanya Kita bisa petikan Di pojok kanan atas itu Kita ketikan Ketikan bintang Di pojok kanan atas itu Titik Saya ulangi Ketikan bintang Titik TTF Nah ini sudah muncul Atau keluar semua Font dari Setelah kita install tadi Kita block dulu Setelah itu Klik kanan Copy Setelah itu Kita klik Quick access Setelah itu Ada Di sebelahnya Itu ada Ada Segitiga itu ya Kita klik Segit Maka kita akan Diarahkan Di Kontrol panel ya Ini bisa dicari Di cara Dengan cara Tadi Atau kita carikan Di setting Juga bisa Atau ketikan Di tipe Herto Siak Itu juga bisa Oke setelah itu Kita ketikan Di pojok kanan atas itu Di kolom pencarian Kita ketik saja F O N T Atau font Maka akan tampilannya Seperti ini Kita sudah Ketemu Setelah itu Kita klik Dua kali Nah disini Sudah ada Macem-macem font Yang sudah tersimpan Karena tadi Kita sudah Mengkopi Mengkopinya Yang font Baru tadi Yang sudah Kita download Maka disini Kita tinggal Pas tekan Atau dengan Cara klik Kanan Paste Nah disini Sudah mulai Menginstall Nah ini Sudah selesai Ini sudah Ada Font kita Bisa kita Cek Atau Kita bisa Mengeceknya Langsung Ke Photoshop Atau Aplikasi Desainnya Atau Corel Draw Atau Adobe Illustration Atau Dibuat Juga Bisa Ya Cukup Sekian Semoga Video kali ini Berguna Dan Bermanfaat Bagi anda Sekalian Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Aktifkan Tombol Notifikasi Supaya Mendapat Video Terupdate Dari Saya Akhir Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax